Taman Bunga Selosia terletak di lereng kaki Gunung Ungaran, Bandungan Kabupaten Semarang, telah menjadi tujuan favorit para wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Dengan pemandangan khas pegunungan dan iklim yang sejuk, Taman Bunga Selosia menawarkan pengalaman wisata yang memikat. Dikelilingi oleh panorama alam yang memukau, Taman Bunga Selosia menjadi tempat yang cocok untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Ratusan Bunga Selosia yang mekar dengan warna-warna cerah menambah pesona tempat ini. Wisatawan dapat menjelajahi taman ini sambil menikmati udara segar dan aroma bunga yang menyegarkan. Tidak heran jika Taman Bunga Selosia semakin populer di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara, berbagai arena bermain yang menarik menjadi spot pilihan untuk liburan. Keindahan alamnya yang menawan dan udara segarnya membuat pengalaman wisata di sini menjadi tak terlupakan. Panca Taufik Hidayat Marketing Selosia mengatakan Taman Bunga dengan spot foto-foto yang menarik dipadukan arena bermain. Spot favorit diantaranya Rainbow Slide atau Prosota. Untuk tiket terusan Rp75.000 dan Rp85.000. Taufik menambahkan semoga Taman Bunga Selosia dikenal di mancanegara, domestik serta menjadi daya tari bagi wisatawan Kabupaten Semarang, Taman Bunga Selosia membuka pintunya untuk pengunjung mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 17.30 setiap harinya. Dengan jadwal operasional yang luas ini, pengunjung memiliki kesempatan yang cukup untuk menikmati keindahan alam dan fasilitas yang ditawarkan oleh Taman ini. Kehadiran bunga-bunga selosia dengan berbagai corak warna membentuk palet alami yang mengukau, menciptakan komposisi visual yang menawan. Tidak hanya itu, kontras antara kerijauan alam dengan warna-warna cerah bunga selosia memberikan dimensi yang menarik dalam setiap foto. Di sini Taman Bunga Selosia itu pencetnya bukan hanya Taman Bunga, tetapi juga dibatuhkan dengan spot foto-spot foto yang menarik juga, kemudian dibatuhkan dengan warna-warna bermain. Salah satunya yang paling favorit saat ini adalah warna renusled atau sering disebut dengan prosotan. Nah, prosotan itu panjangnya kurang lebih 150 meter dari area selosia. Itu ditarif tiket masuknya, tiket masuknya 30 kalau uj, 35 ribu kalau uj. Kalau prosotan itu tarif tiketnya 20 ribu. Dan kita juga ada paket terusan itu 75 ribu kalau weekday, 85 ribu kalau weekend itu sudah include dengan tiket masuk dan 10 warna. Salah satunya ada warna renusled. Kita saat ini sedang ada progres penambahan lain baru itu berada di area bawah, kemungkinan target kamu di akhir tahun atau buat persiapan di Natal dan Tahun Bunga Besok. Jadi ada spot foto yang menarik besok pastinya. Kalau tiket terusan itu tiket yang paling murah, lebih hemat itu di 75 ribu dan 85 ribu. Itu sudah include dengan tiket masuk dan 10 warna bermain. Kalau warna-warna bermain rata-rata 10 ribuan ke atas. Jadi itu sudah paling murah itu, di 75 ribu dan 85 ribu. Kalau untuk warna bermain sekarang 30 lebih warna bermain itu termasuk warna dewasa, kemudian ada warna permainan untuk anak-anak sudah ada di depan jauh. Di Taman Bunga Sulusia lebih dikenal dari masyarakat umum, khususnya warga Indonesia, kemudian bisa dikenal lagi di mata negara juga, dan menjadi daya tarik favorit wisatawan, salah satunya di area Kabupaten Semarang. Terima kasih sudah menonton!